seperti itu Nah kalau untuk harinya bisa disebut bisa disebut dengan sebrinter sebrinter lantar lari jarak pendek 100m untuk putra dan putri ada lari jarak 200m untuk putra dan putri dan ada lagi lari jarak 400m untuk putra dan putri ah sebelum saya masuk ke strategi ataupun ah nanti penjelasan yang lebih lanjut itu nanti ada teknik dasar yang bener-bener apa namanya harus dikuasai untuk pemula atau ajar ya terutama buat ah anak titik dari SMA Sanya ya ini nanti perlu sekali untuk dipelajari untuk diketahui yang kelas 10 ada teknik dasar untuk ah penggunaan stat stat biasanya kalau untuk sprint itu statnya stat jongkok mbak pakainya stat jongkok ya untuk stat jongkok itu ada berapa yang harus benar-benar kita cermati itu ada empat aspek yang pertama posisi itu biasanya ah abah-abahnya dari starter itu yang memegang bendera stat itu bersedia dalam posisi bersedia pelari telah siap di stat blok biasanya seperti itu dan mengambil sikap posisi awal terus ada yang kedua posisi bersedia nah disini ada sifat-sifat teknis posisi bersedia yang pertama blok ditetapkan 1,5 panjang kaki di belakang dari stat terus yang kedua ada blok belakang dipasang 1,5 panjang kaki di belakang blok depan dan yang ketiga ada blok depan biasanya dipasang lebih datar dan yang keempat blok belakang biasanya dipasang lebih curam nah ini disini kalau misalkan memang kita tidak langsung praktek ataupun kita praktekkan di lapangan itu biasanya ah cenderung 50% itu kesalahan pasti ada makanya kalau misalkan untuk mengurangi kesalahan itu biasanya kalau misalkan sudah pelari tersebut sudah memasuki stat atau garis stat itu salah sedikit aja bisa jadi dis mbak seperti itu bisa jadi dis ya jadi perlombaan itu tidak sempurna kesalahan yang sering terjadi ketika mengambil posisi saat apa-apa bersedia adalah sikap badan kaku badan kurang sondong ke depan dan pinggang kurang tinggi atau terlalu rendah itu aspek kedua yang harus dicermati dan yang posisi yang ketiga yaitu gerakan dorongan atau drive saat apa-apa ya atau bunyi pistol ataupun sudah starter itu sudah membunyikan bell terakhir untuk sikap lari ya itu nanti ada lima sifat ada maaf ada empat iya lima ada lima sifat yang harus juga dicermati yang pertama badan diluruskan dan tingkat pada saat kedua kaki menekan keras pada stat blok itu yang pertama yang kedua tangan diangkat dari tanah bersama untuk kemudian diayun bergantian dan yang ketiga kaki belakang mendorong kuat singkat dorongan kaki depan sedikit tidak kuat atau keras namun lebih lama kaki belakang diayun ke depan dengan cepat sedangkan badan tondong ke depan lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongan nah itu sifat yang ketiga dan yang keempat sifat-sifat tenis yang pada saat gerak lari setiap langkah terdiri dari suatu pas atau topang yang dapat dirinci menjadi satu pas topang dengan satu pas dorongan dan suatu pas layang yang terinci terdiri pas ayun depan dan atau pas pemulihan itu tadi sedikit pengertian dari sikap untuk mengambil posisi stat pada lari sprint atau lari cepat 100 meter nah selain itu juga ada aspek yang benar-benar harus diperhatikan lagi bahwasannya kalau misalkan untuk pelari ataupun pelajar yang menggeluti ataupun pengen menjadi sprinter ataupun pelari cepat seperti itu ada strategi juga yang harus dipasang disitu mbak dalam arti strategi dalam tabang olahraga lari pendek sprint itu ada itu ada berarti semuanya ada bentar mbak ini nanti tank oke siap ini sudah itu ini sudah itu ini sudah itu oke siap nanti ada ini ini sorry 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 belum tak tandai Pak yang ini ya Pak 1234 maaf strategi-strategi di Indonesia ini two hai 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Papua's geography contains a variety of ecosystems, coasts, mangroves, forests, and mountains that supports roughly half of Indonesia's biodiversity. Over 600 species of birds are found in Papua, including the birds of paradise, many of which live nowhere else on earth. And for me, the birds of paradise are icons of Papua's biodiversity. Their unparalleled beauty has made them a symbol of international renown. We call it the birds of paradise. We hear the noise at the same time as we hear a horn. We hear the noise at the same time as we hear a horn. Terima kasih telah menonton. 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 The governments of Papua and West Papua are bringing together non-government, community, academic, and religious partners to create a sustainable pathway for development. There are plenty of examples of ecosystems destroyed by overexploitation. With its forests still intact, Papua has the opportunity to develop in a way that allows both its people and its environment to thrive. Recent successes in the marine environments of the Raja Ampat region of West Papua show that development and conservation can go hand in hand. Within the forests, local leaders are organizing their communities with similar goals. Yeah. 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 Alhamdulillah masih Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Dilanjut lagi tadi masuk ke rana strategi ya untuk lari sprint 100 meter itu biasanya cenderung difokuskan kepada atlet. Itu sebenarnya koordinasi dari pelatih juga ataupun dari atlet itu sudah harus apa namanya sudah berkoordinasi dengan baik. Itu nanti ada strategi ada mungkin yang kemungkinan biasa dipakai dari pelatih ataupun dari atlet itu ada enam aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu situasi dan kondisi tempat. Terus ada peralatan, ada asrama atau mes. Biasanya kalau untuk atlet sendiri itu istirahatnya memang sudah di apa namanya sudah ditempatkan di mes sendiri ya. Nah kalau misalkan untuk bagi pelajar ataupun dari pemula ataupun yang mau berita itu mungkin nanti bisa berlanjut kalau misalkan sudah ada perprestasi. Seperti itu Mbak. Dan tidak hanya tempat itu saja makanan, makanan pun katakanlah itu disesuaikan dengan keadaan perlombaan yang akan dihadapi kalau misalkan asupan gisinya tidak baik. Kemungkinan bisa jadi mempengaruhi hasil dari kinerja atlet tersebut biasanya seperti itu. Terus ada aspek yang kedua nah ini yang kadang cenderung apa ya krusial sekali disini tertera ada perang saraf dengan lawan yang akan dihadapi. Katakanlah itu ada sembilan media masa yaitu elektronik atau cetak. Biasanya ditunjukkan untuk melemahkan mental. Melemahkan mental atlet tersebut bertanding, melemahkan mental lawan, memompah semangat atlet atau pentingan agar berprestasi itu biasanya seperti itu. Kadang juga ada yang iklannya itu berlebihan ataupun gimana itu sebenarnya kalau untuk cenderung kita lihat dari tim-tim lain itu bisa jadi berpengaruh untuk mentalnya tersebut. Jadi sebelum bertanding mentalnya udah-udah otomatis dia mampu tapi akhirnya dia tidak mampu karena mentalnya duluan seperti itu. Iya betul istilahnya seperti itu mbak. Ada yang ketiga ada observasi kekuatan dan kelemahan lawan melalui langsung ataupun rekaman video dan menyusun strategi untuk mengalahkan lawan. Nah biasanya sebelum bertanding itu biasanya kalau misalkan atlet tersebut ataupun pelatih ataupun asisten pelatih itu biasanya ambil video pertandingan dan kemungkinan sekarang kali nanti gambar tersebut atau video tersebut itu ketemu pada saat bertanding. Katakanlah seperti itu itu sudah tahu titik kelemahnya ataupun kelemahannya atau bisa dicari titik kelemahannya. Jadi kita tahu duluan musuh-musuh itu ataupun pesaing pelari lain itu kemampuannya sampai sini. Jadi kita bisa siapkan itu kita bisa katakanlah dioptimalkan lagi biar bisa melebih dari musuh tersebut. Nah ini ada yang keempat. Latihan mengoptimalkan teknik start irama langkah lari atau speech, teknik akselerasi berdiri, koordinasi gerakan, dan teknik menggapai garis finish. Nah itu yang tadi saya sebutkan pada saat teknik dasar itu ada macam-macam ada empat tadi kalau nggak salah itu ada empat teknik dasarnya yang sudah saya jelaskan tadi itu. Kalau misalkan memang dari empat aspek tersebut belum dikuasai otomatis hasil statnya itu tidak akan bagus. Katakanlah disitu pun ada juri khusus untuk menilai statnya. Kalaupun statnya salah, dinyatakan salah itu otomatis walaupun hasilnya bagus terus catatan waktunya itu cepat katakanlah seperti itu. Tapi statnya salah itu dianggap gis dan tidak bisa juara. Terus yang kelima ada pelatih dan ofisial biasanya lebih berperan disini ya. Lebih berperan pada atlet dalam membentukkan penerapan strategi bertanding berlomba. Nah itu sebelum tadi yang sudah saya sebutkan dari 1 sampai 5 tadi itu kayak pelatih atau ofisial yang lain itu memang cenderung bisa melatih mentalnya, bisa membantu semangatnya dalam arti seperti itu. Itu juga krusia lagi kalau misalkan memang atlet tersebut sudah down duluan, otomatis yang turun itu dari pelatih ataupun dari ofisialnya sudah tahu karakter atletnya tersebut biasanya seperti itu. Untuk membangkitkan semangat lagi biar ada semangat juang untuk bertanding seperti itu. Nah itu tadi sekilas dari lari sprintnya atau 100 meter untuk putra dan putri itu sama. Nah ini ada tambahan lagi yang teknik menggapai finish. Nah gerakan ini adalah gerakan yang dilakukan pelari pada saat mencapai garis finish. Teknik gerakan mencapai garis finish antara lain sebagai berikut. Yang pertama jika pelari tersebut sudah melewati fase lari dari awal start sampai sudah pertengahan lintasan. Diusahakan pelari tersebut tetap lari pada ketepatan tinggi. Terus yang kedua juga tidak kalah pentingnya lagi dada dicondongkan ke depan itu berpengaruh sekali untuk kecepatan. Biasanya seperti itu. Dada dicondongkan ke depan atau kepala lebih dulu di depan dan tangan keduanya diayunkan ke bawah, ke belakang dan gerakan seperti merubuhkan diri. Jadi pada saat posisi lari tersebut itu cenderung bentuknya itu agak condong ke depan. Jadi beban itu di depan semua. Jadi otomatis kalau misalkan memang beban sudah di depan itu hasil dari lari itu pasti maksimal. Dan cepat, pastinya cepat, cepat sampai ke garis finish. Itu teknik menggapai finish. Dan yang ketiga bau sebelah agak maju. Teknik ini merupakan panduan gerakan dada dicondongkan ke depan dan ayunan tangan ke depan atas. Nah posisinya itu tangan diayunkan seatas mungkin jadi buat keseimbangan sih sebenarnya kalau untuk tangan tersebut gerakan tangan itu untuk keseimbangan larinya. Biar tidak kalau misalkan memang pas napak kakinya itu tidak pas itu kita masih punya keseimbangan untuk tangan. Kalau misalkan kita bisa cari contoh di luar ya misalkan katakanlah hewan, kucing lah katakanlah seperti itu. Kucing kalau misalkan memang, kucing kan jalannya dari kakinya kan empat itu tidak ada tangannya berarti kaki semua itu. Nah keseimbangannya kucing itu ada di ekor. Jadi kalau misalkan kucing tersebut lari dengan secepat mungkin ataupun ngoyok misalkan atikus lah mencari mangsanya seperti itu. Itu keseimbangannya biar dia bisa cepat terus geraknya itu refleks itu dia pakainya bukan tangan. Kalau manusia tangan kalau kucing tersebut pakainya keseimbangannya untuk keseimbangannya itu ekornya. Nah biasanya seperti itu makanya. Tadi itu contoh istilah sedikit lah contohnya seperti itu. Itu yang kedua dan itu yang ketiga tadi. Yang kedua yaitu lari jarak menengah. Nah lari jarak menengah strategi dan taktik lari jarak menengah memerlukan sprint. Akan tetapi hal tersebut disesuaikan dengan jauhnya jarak lari atau lintasan tempuh. Nah kalau misalkan memang disitu ada tiga jarak yang ditempuh pada lari jarak menengah yaitu yang pertama jarak 800 meter. Yang kedua jarak 1500 meter. Terus yang ketiga ada jarak 3000 meter. Nah berbeda halnya dengan lari jarak pendek yang menggunakan stat jongkok ya. Posisi stat pada lari jarak menengah adalah stat berdiri atau standing stat. Itu bisa diingat-ingat ya anak-anak semua bisa diingat-ingat. Kalau untuk lari jarak menengah istilahnya itu standing stat ya. Kecuali lari 800 meter untuk itu kita jika ingin berprestasi pada lari jarak menengah hendaknya menerapkan strategi dan taktik yang tepat serta akurat. Nah ini ada sudah masuk ke strategi ya. Strategi untuk lari jarak menengah. Strategi dalam lari jarak menengah antara lain sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama strategi mempersiapkan sebelum perlombaan lari dilaksanakan. Terus yang kedua situasi dan kondisi tempat. Tidak jauh beda dengan tadi lari sprint ya. Itu juga ada kondisi dan kalau misalkan memang atletnya sudah siap terus persiapannya sudah matang. Ketanya tangannya di lintasan itu tidak memenuhi syarat ataupun lintasan itu rusak. Otomatis mempengaruhi hasil atau kinerjanya sebuah atlet seperti itu. Biasanya seperti yang dimaksud di sini. Lintasan juga harus disurvey dulu ataupun dikondisikanlah dalam arti seperti itu. Ya observasi selain panitia yang mempersiapkan itu semua. Biasanya dari coacing atau asisten pelatih ataupun pelatih intinya itu memang memprioritaskan itu lintasan. Kalau misalkan lintasannya memang sudah biasa latihan katakanlah di latihan di blok A misalkan katakanlah seperti itu. Lintasannya bagus. Ternyata nanti lombanya di blok B dan lintasan tersebut itu kurang bagus. Otomatis mempengaruhi hasil. Hasilnya dari atlet tersebut untuk melakukan lari tersebut atau perlombaan tersebut. Itu biasanya seperti itu. Dan ada yang ketiga perang syarab tadi ya juga sama seperti itu. Biasanya sebelum perlombaan itu biasanya tim besar itu biasanya pasang iklan dengan bukus dengan wah katakanlah seperti itu. Jadi mengurangi mental lawan lah katakanlah seperti itu. Itu ibaratnya apa ya kalau di sini ya kalau di Tegal sendiri itu biasanya main rundeg bahasanya rundeg ya pak. Oke itu biasanya main kerundegi lawan jadi yang dulunya bagus mainnya setelah dia apa namanya istilahnya tadi itu mentalnya down seperti itu. Dan yang keempat observasi kekuatan dan kelemahan lawan itu juga perlu di apa namanya perlu di apa namanya itu di pertimbangkan lagi. Dan apa kalau misalkan kita sudah oh iya saya sudah tahu mainnya itu kelemahannya disitu otomatis saya sudah mempersiapkan lagi itu. Intinya itu masuk di strategia untuk lari jarak menengah. Dan yang kelima latihan mengoptimalisasikan teknik stat itu tadi memang kalau untuk semua cabang lari itu biasanya yang perlu diperhatikan itu sebenarnya statnya dari statnya itu. Kalau misalkan statnya sudah bagus otomatis nanti hasilnya juga pasti bagus terus atlet tersebut kerjanya maksimal seperti itu. Seperti yang diharapkan. Pelatih dan ofisial biasanya lebih berperan daripada atlet dalam pembentukan dan penerapan strategi perlombaan atau pertandingan. Itu biasanya fokusnya di semacam pelatih itu memberikan program latihan. Ada latihan harian, ada latihan mingguan, ada latihan bulanan dan tahunan biasanya seperti itu. Kalau untuk latihan itu ada latihan fisik, ada latihan skill, ada latihan teknik, itu penguasaan. Itu memang nanti sudah basicnya pelatih tersebut untuk memberi materi ke atlet tersebut atau membina atlet baru. Seperti itu ataupun atlet-atlet pelajar yang sudah ada di kota Tegal seperti itu. Siap. Oh iya mbak nanti juga ada sedikit video untuk video peregangan untuk kalau misalkan memang kita tidak punya waktu. Ataupun tempat luang itu nanti ada video peregangan, parangkali bermanfaat buat semuanya. Atau hanya terutama buat anak-anak SMA Isania ya, putra dan putri dari SMA Isania Kota Tegal. Oke, itu saja mbak. Salam sehat bugar. Kelelahan akibat kerja dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental yang disebabkan oleh berkurangnya aliran oksigen ke otak. Hal ini menyebabkan konsentrasi menurun dan akibat lebih lanjut terjadi kesalahan pada pekerjaan, sehingga berakibat pada menurunnya produktivitas dan mutu kerja. Peregangan dilakukan untuk mengurangi kelelahan yang timbul akibat bekerja pada posisi yang sama untuk waktu lama. Lakukanlah peregangan ini secara berkala, paling tidak setiap 2 jam, bila bekerja di depan komputer atau bekerja pada posisi tertentu untuk waktu lama. Saya mengajak saudara sekalian untuk melakukan peregangan ini agar stamina tubuh tetap terjaga sesuai gerakan yang dicontohkan pada video berikut ini. Posisi tubuh yang sama untuk waktu lama pada saat bekerja dapat menyebabkan rasa pegal dan kelelahan yang akan mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan dalam bekerja. Berikut adalah beberapa contoh gerakan peregangan yang dapat dilakukan di tempat kerja dengan merelaksasikan otot dan sendi agar stamina tubuh terjaga baik. Mulailah dengan mengatur posisi tubuh. Duduk dengan posisi tegak, pandangan lurus ke depan, lalu letakkan tangan di paha. Tempelkan telapak kaki ke lantai dan atur nafas Anda sesuai gerakan. Kita mulai dengan gerakan peregangan mata. Tutup mata Anda dengan rileks dan tahan pada hitungan 1-4. Lalu buka mata Anda dengan pandangan jauh ke depan dan tahan pada hitungan 5-8. Tutup mata, tahan, 1, 2, 3, 4, buka mata, tahan, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya gerakan buka dan tutup mata Anda secara bergantian mengikuti hitungan 1-8. Tutup mata, buka mata, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Berikutnya adalah gerakan peregangan bahu. Angkatlah bahu Anda pada hitungan ke-1, putar ke arah belakang pada hitungan ke-2. Lakukan gerakan yang sama pada hitungan 3 dan 4. Lalu angkat bahu pada hitungan ke-5, putar bahu ke depan pada hitungan ke-6. Lakukan gerakan yang sama pada hitungan 5-8. Angkat bahu, putar ke belakang. Angkat bahu, putar ke belakang. Angkat bahu, putar ke depan. Angkat bahu, putar ke depan. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan peregangan lengan. Letakkan kedua lengan di samping badan Anda. Angkat lengan lurus ke depan setinggi dada sambil menarik nafas melalui hidung. Lalu turunkan ke posisi semula sambil menghembuskan nafas melalui mulut. Lakukan gerakan ini bergantian 4 kali pada hitungan 1-8. Angkat kedua lengan, turunkan. Angkat, turunkan. Angkat, turunkan. Angkat, turunkan. Sekarang angkat kedua lengan perlahan lurus ke depan setinggi dada. Tahan pada hitungan 1-4. Lalu turunkan perlahan ke posisi semula pada hitungan 5-5. Angkat kedua lengan, tahan. Tahan pada nama, tahan. Tahan pada hangkat ke depan setinggi kataung. Psisi semula terus Chroma, ketiga kataung. Bagaimana tahan pada hitungan 1-4. Tahan pada hitungan. hustle ke depan setinggi dada. Selanjutnya kita akan lakukan gerakan peregangan tungkai bawah. Luruskan tungkai kanan dengan telapak kaki menghadap ke atas, turunkan ke posisi semula. Lakukan gerakan ini bergantian 4 kali pada hitungan 1 sampai 8. Luruskan tungkai kanan, turunkan ke posisi semula. Luruskan, turunkan, luruskan, turunkan, luruskan, turunkan. Lakukan gerakan peregangan yang sama untuk kaki tungkai kiri Anda. Luruskan tungkai kiri, turunkan ke posisi semula. Luruskan, turunkan, luruskan, turunkan, luruskan, turunkan. Selanjutnya luruskan tungkai kanan dengan telapak kaki menghadap ke atas, tahan pada hitungan 1 sampai 4. Turunkan tungkai kanan perlahan-lahan pada hitungan 5 sampai 8. Luruskan tungkai kanan, tahan. 1, 2, 3, 4. Turunkan perlahan ke posisi semula. 5, 6, 7, 8. Sekarang luruskan tungkai kiri dengan telapak kaki menghadap ke atas, tahan pada hitungan 1 sampai 4. Turunkan tungkai kiri perlahan-lahan pada hitungan 5 sampai 8. Luruskan tungkai kiri, tahan. 1, 2, 3, 4. Turunkan perlahan ke posisi semula. 5, 6, 7, 8. Kini kita mulai gerakan peregangan dengan posisi berdiri. Bangunlah dari kursi Anda dan berdiri dalam posisi 3. Pandangan lurus ke depan, kedua lengan di samping badan dan kedua telapak kaki sejajar. Untuk gerakan peregangan pertama, tekuk kedua lengan Anda mendekati lengan atas dengan tangan terkepal sambil menarik nafas melalui hidung. Lalu turunkan lengan ke bawah sambil membuka kepalan tangan Anda dan mengembuskan nafas melalui mulut. Lakukan gerakan ini bergantian 4 kali pada hitungan 1 sampai 8. Tekuk kedua lengan, turunkan, tekuk, turunkan, tekuk, turunkan, tekuk, turunkan. Selanjutnya, letakkan kedua tangan di pinggang. Lalu angkatlah kedua tumit Anda sampai berjinjit, turunkan, kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan ini bergantian 4 kali pada hitungan 1 sampai 8. Kedua kaki jinjit, turunkan, jinjit, turunkan, jinjit, turunkan, jinjit, turunkan. Akhirilah gerakan peregangan Anda dengan mengangkat kedua lengan lurus ke atas sambil menarik nafas melalui hidung pada hitungan 1 sampai 4. Kemudian turunkan perlahan kedua lengan Anda sambil mengembuskan nafas melalui mulut pada hitungan 5 sampai 8. Kedua lengan diangkat, 1, 2, 3, 4, turunkan, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan penutup ini sebanyak 2 kali untuk mempertahankan rasa rileks setelah melakukan gerakan peregangan. Gerakan peregangan ini perlu dilakukan secara berkala. Mulailah dengan posisi tegak, pandangan lurus ke depan, lalu secara bersamaan letakkan tangan di paha dan tempelkan telapak kaki ke lantai. Peregangan mata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peregangan bahu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peregangan bahu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peregangan lengan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peregangan pinggang dan paha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peregangan tungkai bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. masih Alhamdulillah tadi sudah ditemang nginis tanggir kopi dengan gorengan Oke siap mbak terima kasih waktunya ini cuman menambahkan sedikit ya tadi tentang mengenai yang lari jarak menengah ya itu sekarang sudah masuk taktik ya taktiknya untuk taktik ada tujuh aspek yang perlu diperhatikan sebelum itu taktik yang baik dalam lari jalak menengah adalah upaya memaksimalkan teknik berlari dengan sempurna agar dapat menangkan pertandingan secara sportif itu mbak yang sportif Nah itu biasanya kita utamakan tanamkan jiwa atlet itu jiwa sportif Nah itu yang sebenarnya harus dikuasai coat atau pelatih ataupun yang membantu asisten pelatih itu harus memang dari dini itu sebelum masuk ke materi latihan itu siswa ataupun atlet baru itu memang harus dibina terlebih dulu sportifnya itu Nah jadi nanti mungkin ah kalau misalkan memang atlet tersebut berprestasi itu memang terkenal oh iya terkenal sportifnya memang dia itu bergerak itu memang ah hasilnya itu memang bagus jiwa-jiwa sportif itu ditanamkan dari dini seperti itu nah dari tadi ada tujuh ada tujuh yang yang pertama ah untuk taktik ya badan harus dalam posisi rileks selama melakukan lari itu tidak boleh tidak boleh tegang ataupun ah katakanlah itu kelihatan kaku ataupun kaku itu nanti juga berpengaruh ah pada saat hasil lari tersebut terus yang kedua ada penumpuan kaki dimulai dari bola kaki dan dilanjutkan ke jari-jari kaki itu yang kedua terus yang ketiga gerakan lengan dan tungkai terkoordinasikan sebagai rangkaian maaf rangkaian yang sebaik mungkin itu biasa ah sebenarnya itu ah kalau misalkan lari dengan jalan itu cuma hanya speednya saja yang beda kalau misalkan untuk jalan itu speednya kita itu pelantau untuk lari itu memang speednya itu ah cepat katakanlah seperti itu jadi tidak jauh beda ah cuman hanya ah masalah speednya saja ya itu yang dimaksud dari poin yang ketiga upayakan saat berlari untuk mengambil lintasan dalam ah lintasan yang bagian dalam maksudnya disini jika di track ya ataupun di lintasan itu biasanya kan ada misalkan ada berapa lintasan ada lima lintasan itu kalau bisa kita ah di lintasan yang bagian dalam itu ah katakanlah itu poin poin bagus buat atlet tersebut jadi itu ah di lintasan bagian dalam itu ah tidak terlalu panjang lintasannya seperti itu itu yang keempat dan pertahankan irama langkah kaki dan sebaiknya semakin cepat menjelang garis finish nah biasanya disini itu kalau untuk pertama untuk pertama lari itu tidak cepat gerakannya itu stabil dulu mbak atau seimbang yang diutamakan dalam lari pertama itu seimbang dulu setelah kita sudah atlet tersebut ataupun sudah lari merasakan nyaman seimbangnya nyaman itu baru ditambah speednya sampai dengan akhir garis seperti itu dan yang lanjutnya ada yang ke-6 badan condong ke depan antara 100 sampai 150 derajat ya dan yang ke-7 penguasaan irama dari eh penguasaan irama lari maaf dengan tidak terburu-buru melakukan kecepatan penuh hendaknya semakin lama semakin cepat ya dalam arti dalam kurung disini sistematis ya itu ada kecepatan lari dalam keadaan stabil itu yang pertama terus yang kedua ada aturlah irama pernafasan dan kecepatan lari itu yang kedua dan yang ketiga untuk mengambil posisi terdepan itu yang lebih penting untuk prestasi dan mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan oke untuk kesimpulannya dari semua pembelajaran tadi tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan ataupun bisa kita mencapai prestasi yang baik kalau memang aspek-aspek tersebut itu harus dilakukan dengan baik atau dilatih dengan baik dan tadi yang terakhir itu yang sedikit saya tegaskan itu tanamkan jiwa sportif pada atlet dari awal ataupun dari pemula ataupun sudah katanya sudah menjadi atlet itu jiwa sportif yang harus diutamakan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya terima kasih wabillahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati